Kau lagi ngapain, Min? Aku lagi ngescan barang, Jas. Barangnya, Pak? Jadi, biar aku tahu yang mana barang yang menurut aku aman untuk aku check out, dan mana barang yang harus aku buyout. Gimana caranya, Min? Oh, gampang, Jas. Sini. Jadi, aku sekarang pakai aplikasi NoTanks. Jadi, sini. Nah, aplikasi ini membuat kita tahu yang mana barang produk musuh kita. Contoh ini. Aku scan. Nah, produk ini adalah didaftar buyout. Berarti, produk ini resmi harus kita buyout. Kalau misalkan barang itu tidak di buyout, maka tandanya seperti ini. Nah, ini untuk barang yang tidak di buyout. Akan muncul hijau. Produk ini aman untuk saat ini. Berarti, produk-produk yang aman, aman juga buat kita pakai. Emang banyakkah barang yang harus kita buyout ini? Banyak, banyak banget. Nih, contoh di aplikasi ini. Daftar barang yang harus kita buyout. Tuh. Jadi, semua ada di sini semua. Jadi, nggak usah bingung lagi. Bisa di-scan, dan kita juga bisa melihat daftar barang-barang apa saja yang harus kita buyout. Dan jangan kita cekut. Oke? Terus, kalau misalkan di aplikasi ini, tidak terdaftar bahwa barang itu terbuikot, maka kita bisa lapor. Jadi, kita bisa tambahkan bahwa barang itu harus kita buyout. Jadi, aplikasi ini memudahkan kita dan membantu semua orang yang ingin tahu barang-barang apa saja yang harus kita buyout. So, jangan lupa buat download aplikasi NoPanks. Karena ini sudah ada di Play Store dan App Store. Jadi, buat teman-teman semua bisa bantu share keluarga, teman dekat untuk memakai aplikasi ini. Dan kita sama-sama berdoa buat saudara-saudara kita di sana. Dan dengan cara kita buyout barang-barang mereka, barang-barang musuh kita, itu setidaknya akan berdampak dengan musuh kita yang ada di sana. Jadi, mulailah dengan hal-hal yang seperti ini. Lakukan dengan tindakan kecil, bukan hanya dengan perkataan. All S on Rafa, and free fantasy.